Heho Pop Gengs! Semua pasti sepakat kalau tempat ibadah adalah tempat suci yang dibangun secantik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Tapi di dunia ini ada lho beberapa tempat ibadah yang bentuknya paling gak biasa. Bikin kening berkerut sampai bikin kamu bereaksi what? Mau tau seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari kuil yang dibangun di atas tebing ini nih. Buset dah, mau ibadah atau menantang maut nih. Namanya adalah Kuil Hengsan. Kuil ini juga dikenal dengan nama Kuil Gantung alias The Hanging Temple. Karena dibangun di tebing setinggi 75 meter di atas tanah dekat gunung Heng di Hunyuan, China. Kuil yang dibangun lebih dari 1500 tahun lalu ini, kini menjadi salah satu tempat wisata. Selain karena lokasinya di tebing terjal, juga karena ini adalah satu-satunya kuil dengan kombinasi tiga agama tradisional Tiongkok, yaitu Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Bukan karena pemuka agamanya ingin menantang maut. Tapi menurut cerita yang beredar, ternyata kuil kuno ini dibangun di sini awalnya untuk menghindari banjir yang mengerikan pada masa itu. Jadi, orang-orang di sana memilih menggunakan gunung sebagai perlindungan dari hujan, salju, dan sinar matahari. Dan selama lebih dari 1500 tahun, kuil ini sudah pernah mengalami pembangunan ulang. Tapi struktur bangunannya tetap dipertahankan dengan balok kayu ek yang dipasang ke dalam lubang yang dipahatkan ke tebing. Dan salah satu alasan mengapa kuil ini menarik banyak perhatian orang di seluruh dunia, karena bangunannya dibuat berdasarkan gabungan mekanisme estetis dan buddhisme, yang ternyata adalah perpaduan yang jarang terjadi. Keren banget ya! Sebaliknya ada kuil di India yang justru nggak bisa bikin kagum sih. Iya, soalnya kuilnya malah dipenuhi sama tikus. Kita kan geli dan jijik ya karena jorok. Tapi ya begitulah yang terjadi di India. Kuil bernama Karnimata ini justru memuja dan memelihara tikus. Kuil ini berada di Desnoke, India. Sengaja dibangun 600 tahun lalu dengan sangat indah, khusus untuk memuja Dewi Karnimata. Seorang perempuan yang diakini sebagai titisan Dewi Durga atau Dewi Kekuasaan dan Kemenangan. Nah, menurut legenda, Karnimata pernah meminta tolong kepada Dewa Kematian agar membantu reinkarnasi anak laki-laki seorang pedongeng. Akhirnya permintaan itu diterima dengan syarat, seluruh keturunan Karnimata itu harus reinkarnasi menjadi tikus terlebih dahulu sebelum menjadi manusia. Dan Karnimata mengiakan persyaratan itu. Namun, ada versi lain yang mengatakan bahwa tikus-tikus yang kini jumlahnya mencapai 20 ribu ekor itu adalah tentara-tentara yang marah pada Karnimata. Dan entah bagaimana kemudian mereka berubah menjadi tikus. Namun yang pasti keberadaan tikus-tikus ini dianggap suci dan keramat oleh para umat Hindu. Dan mereka rutin memberikannya makanan seperti biji-bijian, susu, dan parutan kelapa setiap harinya. Karena dianggap membawa berkah pada si pemberi makanan. Beberapa penganut Hindu juga mengatakan bahwa tikus sebenarnya hanyalah simbol yang dikaitkan dengan Dewa Ganesa. Jadi sebenarnya, mereka tidak benar-benar menyembah tikus, tapi menjadikannya sebagai simbol untuk mengingatkan manusia agar tidak rakus seperti tikus. Mirip dengan kuil yang dipenuhi monyet di Nepal ini namanya adalah kompleks kuil Suwayambunat yang berada di atas bukit di barat Lembah Katmandu sejak abad kelima. Selain bentuknya yang megah dipenuhi ornamen dan dekorasi menarik, kuil yang menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO ini juga menjadi rumah bagi ratusan monyet yang dianggap suci oleh umat Hindu dan Buddha Tibet. Menurut legenda, monyet berjenis resus macha kue yang banyak menghuni kuil ini berasal dari kutu yang ada di kepala Man Jusri, seorang calon Buddha yang mendirikan tempat ini pertama kali. Namun ada cerita lain yang mengatakan bahwa monyet-monyet ini adalah keturunan dari kerah suci yang pertama kali mendiami lebah ini. Tapi, meski dilindungi, ternyata mereka cukup agresif dan tak segan-segan mencuri makanan yang sedang dipegang pengunjung. Dari Nepal kita ke Afrika menuju Ethiopia. Di sini ada gereja bawah tanah yang sangat menakjubkan. Bayangin aja, gereja ini berada di dalam tanah sekitar 40 hingga 50 meter di bawah permukaan bumi. Konon, gereja yang dibangun di sebuah kota kecil bernama Lalibela ini adalah replika bangunan gereja di surga. Jadi, pada abad ke-12, seorang pangeran di utara Ethiopia bernama Gebre Meskel Lalibela atau pangeran Lalibela lahir dan diserang kawanan lebah saat masih bayi. Banyak yang mengira ia meninggal, namun ternyata ia tetap hidup. Sejak itu masyarakat di sana menganggap bahwa sang pangeran inilah yang nantinya akan memimpin mereka. Karena cemburu dengan popularitas Lalibela, kakaknya sempat membiusnya dengan racun. Disitulah Lalibela dikisahkan pergi ke surga dan melihat kompleks gereja di sana dan mendapat ilham untuk membangun gereja yang sama di bumi oleh malaikat. Jadilah satu-satunya gereja bawah tanah yang kini menjadi daya tarik bagi peziara Kristen dari berbagai negara. Hmm, gak usah jauh-jauh deh. Di negara tetangga kita Malaysia juga pernah ada sekte agama baru yang disebut-sebut sebagai penyembah teko raksasa. Jadi, aliran kerajaan langit yang dipimpin Arifin Muhammad atau ayah Pin ini dipercaya pernah didatangi malaikat dari langit dan diakini oleh para pengikutnya sebagai rengkarnasi Yesus, Sang Buddha, Siwa, dan Nabi Muhammad. Yang unik adalah ketika beribadah, umat kerajaan langit harus mengelilingi air mancur berbentuk teko raksasa berwarna krem yang ia bangun sebagai lambang syukur terhadap rezeki mengucur dari surga. Gak main-main, jumlah pengikut kerajaan langit ini mencapai 22.800 jemaat dari seluruh dunia loh. Termasuk warga Selandia Baru, Inggris, dan Afrika Selatan. Sayangnya, kejayaan ayah Pin harus berakhir di tahun 2005 karena dia mulai mengaku Tuhan dan itu dianggap penghinaan agama oleh pemerintah Malaysia. Komunitas ini pun dibubarkan dan polisi pun menghancurkan kompleks teko raksasanya. Kita kembali ke India. Di sini ada kuil yang mengadakan ritual dengan mempersembahkan pesawat mainan yang didoakan bersama-sama loh. Namanya adalah kuil Sanbabani Halsing, Gurtwara. Berada di dekat kota Jalandar, kuil ini dikelilingi dengan toko yang menjual pesawat mainan berbagai ukuran dan warna. Banyak warga yang datang membawa persembahan pesawat mainan itu dengan harapan bahwa impian mereka memulai hidup baru dan bisa bepergian ke luar negeri akan terwujud. Ya namanya kepercayaan orang kan, walaupun terdengar aneh tapi patut kita hargai. Juga ada sesajen lebih aneh lagi nih pop gengs, yaitu minuman keras. Minuman keras, wow! Sangat diluar dugaan kan? Iya soalnya kalau di berbagai agama lain, minuman keras itu kan gak boleh. Ini terjadi nih di kuil Kalbairav di Madiya Pradesh. Para pendeta akan menawarkan minuman keras kepada dewa. Bahkan di luar kuil yang sudah ada sejak zaman Inggris menjajah di India ini, ada beberapa toko minuman keras lokal dan impor lho. Hanya saja sampai saat ini, misteri kemana perginya cairan alkohol dari mulut sang berhala ini belum terpecahkan.